Mengijak semester 2 di tahun anggaran 2022, capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun mencapai 82 persen. Berdasarkan catatan Bapenda, capaian terendah tercatat dari sektor pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan. Badan pendapatan daerah Kabupaten Madiun disibukan untuk mengejar pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun dari berbagai sektor. Meski sampai pertengahan Agustus, realisasi capaian PAD secara global mencapai 82 persen dari target Rp284,4 miliar. Namun, sektor pajak yang tercatat masih sangat rendah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan atau PBBP2 baru terrealisasi 29,4 persen atau baru Rp7,5 miliar dari target yang dipasang, senilai Rp25,5 miliar. Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun, Ari Nur Surahmat mengatakan, Pada tahun 2022, PAD Kabupaten Madiun ditarget senilai Rp284,4 miliar dan telah tercapai Rp233,5 miliar atau sebesar 82 persen. Beberapa sektor penyumbang PAD yakni Pajak Daerah realisasi Rp45,2 miliar atau 59,22 persen. Pengelolaan Kekayaan realisasi Rp7,7 miliar atau 97,97 persen. Sektor retribusi terrealisasi Rp5,1 miliar atau 53,34 persen dan lain-lain pendapatan yang sah. Rencananya Bapenda akan mengejar ketertinggalan realisasi dari sektor PBBP2 dengan cara sosialisasi mobile ke masyarakat. Realisasi keterkatan dengan Pajak PBBP2, karena sampai saat ini bercatat realisasi 29,54 persen. Ini itu nanti akan kita dobrak, akan kita lakukan upaya-upaya sosialisasi ke masyarakat, wajib pajak. Nanti bekerja sama dengan pemerintah di Kecamatan, sama penduduk pemut, pemerintah desa puluhan, untuk lebih meningkatkan nanti penagihan sama sosialisasi ke masyarakat kita sendiri nanti juga akan turun ke masyarakat. Kita sudah lakukan upaya kemarin dengan mobil keliling ke desa-desa, keperkaitan dengan kemudahan pembayaran. Selain itu, penagihan door-to-door juga bakal dilakukan bersama petugas kecamatan dengan harapan target PBBP2 bisa tercapai sebelum jatuh tempo penyetoran pada 30 September 2022 mendatang.